Sejarah Malorca juga dikenal sebagai Majorca, pulau terbesar di Kepulauan Balearik di Laut Mediterania, memiliki kaitan erat dengan peradaban Islam, terutama selama periode abad pertengahan. Berikut adalah gambaran sejarah Malorca terkait Islam menurut perspektif sejarah Islam. Pada tahun 902 Masehi, Malorca ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah Komando Isam Al-Khulani, seorang jenderal dari kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Penaklukan ini menjadikan Malorca bagian dari dunia Islam dan masuk dalam wilayah kekuasaan Emirat Cordoba. Setelah kekuasaan Umayyah runtuh, Malorca menjadi bagian dari berbagai entitas Muslim di wilayah Iberia. Selama masa ini, pulau tersebut dikenal sebagai Al-Majorca. Islam membawa kemajuan besar ke Malorca, termasuk di bidang pertanian, arsitektur, dan perdagangan. Sistem irigasi khas Muslim dikembangkan untuk mengolah lahan pulau yang kering. Malorca menjadi pusat perdagangan maritim penting di Mediterania, menghubungkan dunia Muslim dengan Eropa dan Afrika Utara. Budaya dan arsitektur Islam menyatu dengan kehidupan sehari-hari penduduk, termasuk pembangunan masjid dan peningkatan kota-kota utama. Setelah jatuhnya kehalifahan Cordoba pada abad ke-11, Malorca menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan kecil Muslim yang disebut Taifah. Pulau itu sering berada di bawah pengaruh penguasa dari Taifah denia di Spanyol. Selama periode ini, Malorca juga menghadapi serangan dari bangsa Viking dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Pada abad ke-12, kekuasaan Islam di Malorca mulai melemah karena meningkatnya tekanan dari bangsa Kristen Eropa yang sedang melancarkan Reconquista. Pada tahun 1229, Raja James I dari Aragon, Jauh Mei I, melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut Malorca dari kaum Muslim. Setelah pertempuran sengit, Malorca jatuh ke tangan Kristen, mengakhiri lebih dari 300 tahun pemerintahan Islam di pulau itu. Meskipun pemerintahan Islam berakhir, jejak peradaban Islam tetap terlihat di Malorca hingga hari ini, terutama dalam pengaruh arsitektur, sistem irigasi, dan beberapa tradisi lokal. Nama-nama tempat tertentu di pulau ini masih menunjukkan asal-usul Arabnya, dan penggalian arkeologis terus menemukan peninggalan Islam di wilayah tersebut. Dalam literatur sejarah Islam, Malorca sering disebut sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Islam di Mediterania yang strategis. Penguasaan atas Malorca bukan hanya untuk ekspansi kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan stabilitas perdagangan dan menyebarkan pengaruh peradaban Islam ke Eropa. Malorca adalah contoh penting bagaimana Islam pernah menjadi kekuatan besar yang menghubungkan dunia timur dan barat melalui perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sebelum kedatangan Islam, Malorca memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban kuno. Berikut adalah gambaran keadaan Malorca sebelum penaklukan Islam. Malorca dihuni sejak zaman prasejarah, sekitar 4.000 sebelum masehi. Salah satu ciri khas periode ini adalah budaya talayotik, 2.000 sampai 123 SM, yang ditandai dengan pembangunan monumen megalitik seperti talayot, struktur batu berbentuk menara. Budaya talayotik menunjukkan masyarakat yang hidup dalam kelompok kecil, dengan ekonomi berbasis pertanian dan peternakan. Pada abad ke-8, sebelum masehi, Malorca mulai berinteraksi dengan pedagang Venisia dari Timur Tengah. Mereka memperkenalkan pulau ini pada jaringan perdagangan Mediterania. Setelahnya, Malorca berada di bawah pengaruh Kartago, kekuatan besar dari Afrika Utara. Selama masa ini, pulau itu digunakan sebagai pos perdagangan dan basis maritim. Pada tahun 123, sebelum masehi, Malorca ditaklukkan oleh Romawi di bawah kepemimpinan Quintus Cacilius Metelus Balearicus yang menjadikan Kepulauan Balearik, bagian dari Kekaisaran Romawi. Di bawah Romawi, Malorca berkembang pesat. Mereka membangun kota-kota seperti Polentia, dekat Al-Qudia Modern, dan memperkenalkan infrastruktur seperti jalan, akuaduk, dan vila-vila Romawi. Romawi juga memperkenalkan kebun anggur dan zaitun yang menjadi dasar ekonomi Malorca selama berabad-abad. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, pada abad ke-5, Malorca dikuasai oleh Vandals, suku Jermanik yang menetap di Afrika Utara. Di bawah Vandals, pulau itu menjadi pusat serangan bajak laut di Mediterania. Pada abad ke-6, Kekaisaran Bizantium merebut Malorca dari Vandals, menjadikannya bagian dari wilayah Provinsi Afrika Bizantium. Di bawah Bizantium, agama Kristen mulai menyebar secara luas di pulau ini. Menjelang kedatangan Islam, Malorca sempat berada di bawah kendali kerajaan Visigot, yang berpusat di semenanjung Iberia. Namun, pemerintahannya lemah, dan pulau itu menjadi sasaran serangan bajak laut, terutama dari bangsa Berber di Afrika Utara. Periode ini ditandai dengan isolasi dan kemunduran ekonomi, karena kurangnya kontrol pusat yang kuat. Sebelum Islam, ekonomi Malorca bergantung pada pertanian, peternakan, dan perdagangan maritim. Namun, seringnya serangan bajak laut menyebabkan kemunduran ekonomi. Budaya Malorca merupakan campuran pengaruh Romawi, Kristen, dan Bizantium. Penduduknya sebagian besar beragama Kristen, meskipun budaya paganisme masih ada di pedalaman. Pulau ini tidak memiliki kekuatan militer yang signifikan, membuatnya rentan terhadap serangan dari luar. Malorca adalah titik penting di Mediterania, ideal untuk perdagangan dan pengawasan jalur maritim. Pulau ini kaya akan hasil bumi, terutama zaitun dan anggur. Kondisi politik yang lemah, dan konflik internal di Malorca sebelum Islam, memudahkan penaklukan. Kedatangan Islam membawa perubahan besar bagi Malorca, menjadikannya bagian dari dunia Islam yang lebih luas, dan membangun kembali stabilitas ekonomi serta sosial pulau itu. Kondisi umat Islam di Malorca, pada masa kekuasaan Islam, mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang khas dalam sistem pemerintahan Islam. Berikut adalah gambaran kehidupan umat Islam di Malorca, menurut perspektif sejarah Islam. Penaklukan Malorca oleh pasukan Muslim pada tahun 902 Masehi di bawah, Komando Issam Al-Khaulani membawa perubahan signifikan. Malorca menjadi bagian dari kekuasaan kehalifahan Umayyah di Cordoba. Penduduk asli yang sebagian besar Kristen dan Yahudi diberikan status Al-Aldimah, warga non-Muslim yang dilindungi. Mereka diperbolehkan mempraktikan agama mereka dengan membayar pajak khusus, seperti jizyah. Islam menjadi agama utama di Malorca, dengan pembangunan masjid sebagai pusat spiritual, pendidikan, dan kegiatan sosial. Hukum Islam, syariat, diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Muslim, termasuk hukum keluarga, perdagangan, dan peradilan. Masjid-masjid juga menjadi tempat belajar bagi umat Muslim, di mana Al-Quran dan ilmu-ilmu agama diajarkan. Komunitas Muslim di Malorca hidup berdampingan dengan komunitas Kristen dan Yahudi. Meski umat Islam menjadi mayoritas, toleransi agama diterapkan, sebagaimana tradisi dalam wilayah Islam lainnya. Banyak orang Kristen setempat yang akhirnya memeluk Islam, baik karena keyakinan, maupun karena integrasi sosial, dan ekonomi yang lebih baik dalam sistem Islam. Sistem pertanian berkembang pesat di bawah umat Islam. Teknologi irigasi seperti kanat dan sistem waduk diperkenalkan untuk mengatasi kekeringan di pulau itu. Malorca menjadi pusat perdagangan penting di Mediterania, menghubungkan dunia Islam di Afrika Utara, Iberia, dan Timur Tengah dengan Eropa. Umat Islam di Malorca terkenal dalam produksi zaitun, anggur, madu, dan kerajinan tangan. Selama pemerintahan Islam, Malorca menjadi pusat intelektual kecil. Sekolah-sekolah dan madrasah didirikan untuk mengajarkan ilmu agama, astronomi, matematika, dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa utama administrasi, perdagangan, dan pendidikan. Hal ini memungkinkan transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa melalui pulau ini. Pada abad ke-12, kondisi umat Islam di Malorca mulai mengalami tantangan besar akibat konflik internal dan serangan dari bangsa Kristen di semenanjung Iberia yang sedang melakukan rekonquista. Umat Islam di Malorca mulai kehilangan kendali atas perdagangan dan keamanan pulau akibat meningkatnya serangan bajak laut dan tekanan dari kerajaan Aragon. Pada tahun 1229, Malorca ditaklukkan oleh Raja James I dari Aragon. Setelah jatuhnya pulau ini ke tangan Kristen, banyak umat Islam yang dibunuh, dijadikan budak, atau dipaksa meninggalkan agama mereka. Masjid-masjid diubah menjadi gereja, dan warisan budaya Islam perlahan-lahan mulai dihapuskan. Namun, beberapa tradisi dan teknologi Islam tetap bertahan dalam kehidupan lokal. Meskipun umat Islam di Malorca tidak lagi ada setelah rekonquista, warisan mereka masih terlihat hingga hari ini. Sistem irigasi yang digunakan oleh para petani di pedalaman. Arsitektur yang terinspirasi dari gaya Islam meskipun banyak bangunan asli telah diubah. Nama-nama tempat yang berasal dari bahasa Arab seperti Alaro dan Bini Salem. Pada masa kekuasaan Islam, umat Islam di Malorca hidup dalam masyarakat yang multikultural, maju secara ekonomi, dan memainkan peran penting dalam hubungan antara dunia Islam dan Eropa. Namun, setelah jatuhnya pulau ini ke tangan Kristen, sejarah umat Islam di Malorca berakhir tragis, meskipun warisan mereka tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan pulau tersebut. Kebijakan para pemimpin umat Islam di Malorca pada masa kekuasaan Islam mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan harmoni di pulau tersebut. Berikut adalah kebijakan utama yang diterapkan menurut perspektif Islam. Pemimpin Muslim di Malorca menerapkan syariat sebagai dasar hukum dalam kehidupan masyarakat. Pengadilan syariah didirikan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait keluarga, perdagangan, dan kriminalitas. Non-Muslim, Kristen, dan Yahudi yang tinggal di Malorca dilindungi di bawah status ahal al-dimah. Mereka diberi kebebasan beragama asalkan membayar pajak khusus seperti jizyah dan tetap loyal pada pemerintahan Muslim. Para pemimpin Muslim di Malorca memperkenalkan teknologi irigasi canggih seperti kanat, saluran air bawah tanah, dan sakya, roda air, untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan hasil pertanian. Pajak tanah, karaj, diberlakukan untuk mendanai administrasi pemerintahan dan pengelolaan wilayah. Pajak ini disusun dengan prinsip keadilan sesuai kemampuan pemilik tanah. Malorca dijadikan pusat perdagangan yang strategis di Mediterania, menghubungkan dunia Islam dengan Eropa. Produk-produk lokal seperti zaitun, anggur, madu, dan tekstil menjadi komoditas utama. Pemimpin Muslim di Malorca menerapkan kebijakan toleransi agama sesuai dengan ajaran Islam tentang perlindungan kepada ahli kitab. Umat Kristen dan Yahudi diperbolehkan menjalankan ibadah mereka, memiliki tempat ibadah, dan mengelola urusan internal mereka sendiri di bawah hukum agama mereka. Kebijakan ini menciptakan lingkungan multikultural di mana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Para pemimpin Islam membangun masjid, pasar, sok, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung kehidupan masyarakat. Kota-kota utama seperti Palma, disebut Madinah Mayurka, diperluas dan diperkuat dengan benteng serta dinding kota untuk melindungi penduduk dari serangan luar. Infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan diperbaiki untuk mendukung perdagangan dan mobilitas. Pemerintahan Islam mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah untuk mengajarkan ilmu agama, bahasa Arab, matematika, astronomi, dan kedokteran. Para cendekiawan Muslim di Malorka berkontribusi dalam transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, terutama melalui perdagangan dan hubungan budaya. Bahasa Arab dijadikan bahasa administrasi dan pendidikan, yang membantu meningkatkan integrasi dengan dunia Islam yang lebih luas. Karena lokasi strategis Malorka, para pemimpin Muslim berusaha melindungi pulau ini dari ancaman luar, terutama serangan bajak laut dan kerajaan Kristen di Eropa. Benteng-benteng dan armada laut dipertahankan untuk memastikan keamanan wilayah serta jalur perdagangan. Para pemimpin juga berusaha menjaga stabilitas internal dengan mengatasi konflik antar komunitas. Sistem administrasi yang diterapkan berdasarkan model pemerintahan Islam di Andalusia. Pemimpin lokal bertanggung jawab kepada wali, gubernur, yang ditunjuk oleh kekhalifahan atau dinasti penguasa. Wilayah dibagi menjadi distrik-distrik yang dikelola oleh pejabat yang kompeten, yang bertugas mengumpulkan pajak dan mengawasi keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin Muslim tidak memaksakan Islam kepada penduduk non-Muslim. Sebaliknya, Islamisasi terjadi secara alami melalui interaksi sosial, perdagangan, dan pengaruh budaya. Banyak penduduk lokal yang memeluk Islam karena tertarik pada ajaran agama ini, terutama prinsip keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Kebijakan para pemimpin Islam di Mallorca mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan toleran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meski kekuasaan Islam berakhir pada tahun 2002, 129, kebijakan-kebijakan ini meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Mallorca, terutama dalam hal arsitektur, sistem irigasi, dan tradisi multikultural. Peperangan umat Islam di Mallorca selama masa kekuasaan Islam memiliki kaitan dengan upaya mempertahankan wilayah dari ancaman eksternal dan menjaga stabilitas internal. Berikut adalah peristiwa penting peperangan yang terjadi di Mallorca menurut perspektif Islam. Penaklukan Mallorca dimulai pada tahun 902 Masehi oleh pasukan Muslim di bawah Komando Isam Al-Qaulani yang beroperasi atas perintah kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Mallorca yang saat itu berada dalam kondisi lemah setelah periode pemerintahan Bizantium dan serangan bajak laut dengan mudah ditaklukkan tanpa perlawanan besar. Penaklukan ini dianggap sebagai bagian dari ekspansi strategis dunia Islam di Mediterania untuk mengamankan jalur perdagangan dan mencegah serangan dari wilayah Kristen Eropa. Selama masa kekuasaan Islam beberapa pemberontakan kecil terjadi di Mallorca terutama dari komunitas non-Muslim yang merasa terpinggirkan atau dari kelompok Muslim yang tidak puas dengan kebijakan penguasa. Pemberontakan ini ditangani dengan kombinasi diplomasi dan kekuatan militer di mana pemimpin Muslim berusaha mengembalikan stabilitas tanpa menyebabkan kerusakan besar. Karena posisinya yang strategis di Mediterania Mallorca sering menjadi target serangan bajak laut termasuk dari bangsa Normandia dan Kristen di Eropa. Pasukan Muslim di Mallorca memperkuat benteng di kota-kota utama seperti Madinah Mallorca Palma untuk melindungi penduduk. Armada laut juga digunakan untuk menghadapi ancaman maritim. Salah satu pertempuran besar adalah melawan armada Viking yang mencoba menyerang pulau tersebut pada abad ke-10 dan ke-11. Pada abad ke-12 ketika kerajaan-kerajaan Kristen di Iberia memperluas Reconquista Mallorca mulai menjadi sasaran invasi. Serangan awal dari pihak Kristen pada periode ini sebagian besar berhasil ditangkis oleh pasukan Muslim yang mempertahankan benteng-benteng mereka. Perang besar yang menandai akhir kekuasaan Islam di Mallorca adalah invasi yang dilakukan oleh James Penemarur dari Aragon pada tahun 2200 29 Masehi. Pasukan Kristen yang kuat didukung oleh armada besar dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya menyerang Mallorca dengan tujuan untuk mengkristenkan kembali pulau itu. Umat Islam memberikan perlawanan sengit terutama di benteng-benteng utama seperti Palma. Namun karena kalah jumlah dan sumber daya pertahanan Muslim akhirnya runtuh. Setelah kemenangan Kristen banyak umat Islam yang dibunuh dijadikan budak atau dipaksa meninggalkan agama mereka. Setelah jatuhnya Mallorca umat Islam yang tersisa di pulau itu mengalami penderitaan besar. Sebagian besar dari mereka dipaksa untuk memeluk agama Kristen atau menghadapi pengusiran dan perbudakan. Warisan Islam dihapuskan secara sistematis meskipun beberapa aspek seperti sistem irigasi dan pengaruh budaya tetap bertahan hingga sekarang. Umat Islam membangun dan memperkuat benteng-benteng strategis di berbagai kota untuk mempertahankan wilayah. Angkatan Laut Muslim memainkan peran penting dalam melindungi pulau dari serangan maritim. Selain perang, para pemimpin Muslim sering menggunakan diplomasi untuk meredam ancaman dari luar, terutama dengan kerajaan Kristen kecil di sekitar Mediterania. Peperangan yang melibatkan umat Islam di Mallorca sebagian besar berkaitan dengan upaya mempertahankan pulau dari ancaman eksternal dan menjaga stabilitas internal. Meskipun umat Islam berhasil mempertahankan kekuasaan selama lebih dari tiga abad, akhirnya mereka harus menyerah pada tekanan militer yang sangat besar dari kerajaan Kristen selama rekonquista. Perjuangan umat Islam di Mallorca mencerminkan dinamika kekuasaan di Mediterania pada abad pertengahan. Jatuhnya kekuasaan Islam di Mallorca pada tahun 1002, 129 Masehi menarik perhatian para ilmuwan dan sejarawan Muslim baik pada masa lalu maupun masa kini. Mereka memandang peristiwa ini sebagai bagian dari dinamika besar sejarah Islam di Andalusia dan Mediterania. Berikut adalah beberapa pandangan umum yang diambil dari tulisan dan analisis para ilmuwan Muslim. Para sejarawan Muslim klasik seperti Ibn Khaldun sering mengaitkan jatuhnya Mallorca dengan momentum besar Reconquista penaklukan kembali wilayah Islam oleh kerajaan-kerajaan Kristen di Semenanjung Iberia. Mereka memandang jatuhnya pulau ini sebagai akibat dari melemahnya solidaritas politik di dunia Islam baik di Andalusia maupun di Afrika Utara. Menurut pandangan ini perpecahan politik di antara penguasa Muslim lokal seperti dinasti Al-Mohad dan Al-Morafid membuat umat Islam di kawasan Mediterania lebih rentan terhadap serangan Kristen. Banyak sejarawan Muslim mencatat kelemahan internal sebagai salah satu penyebab utama jatuhnya Mallorca. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Maqari yang menulis tentang sejarah Andalusia menyoroti korupsi konflik internal dan kurangnya persiapan militer sebagai faktor utama kekalahan Muslim. Mereka juga menekankan bahwa kurangnya dukungan dari dunia Islam yang lebih luas seperti dari kekhalifahan Abasyah atau dinasti di Afrika Utara membuat Mallorca sulit mempertahankan diri. Sejarawan Muslim sering mengamati bahwa kerajaan Kristen Eropa terutama Aragon memanfaatkan strategi diplomasi dan aliansi untuk mengisolasi pulau-pulau Muslim seperti Mallorca. James pertama dari Aragon yang memimpin penaklukan dikenal sebagai seorang pemimpin Kristen yang ambisius dan berhasil membangun koalisi kuat melawan umat Islam. Dalam pandangan ini umat Islam di Mallorca kalah bukan hanya karena kekuatan militer Kristen tetapi juga karena strategi politik yang efektif dari lawan. para ilmuwan Muslim memandang jatuhnya Mallorca sebagai tragedi budaya dan peradaban. Mereka melihatnya sebagai akhir dari masa keemasan Islam di pulau tersebut yang selama lebih dari tiga abad telah menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan toleransi agama. Banyak ilmuwan modern menekankan hilangnya kontribusi intelektual dan teknologi Islam di Mallorca setelah penaklukan Kristen. Masjid-masjid diubah menjadi gereja, sistem irigasi diabaikan, dan sebagian besar penduduk Muslim dipaksa pindah agama atau diusir. Para ulama Muslim seperti Ibn Hazm dan pemikir modern seperti Abul Hasan Ali Nadwi melihat peristiwa ini sebagai pelajaran tentang pentingnya persatuan umat Islam. Mereka menekankan bahwa kelemahan internal dan perpecahan politik seringkali menjadi penyebab utama kekalahan Muslim di berbagai wilayah termasuk Mallorca. Beberapa ulama juga menyoroti pentingnya menjaga kekuatan militer, diplomasi yang cerdas, dan solidaritas antar wilayah Islam untuk menghadapi ancaman eksternal. Meski Mallorca jatuh ke tangan Kristen, banyak sejarawan Muslim modern melihat warisan Islam di pulau ini sebagai bukti kontribusi besar umat Islam di Mediterania. Sistem irigasi, seni arsitektur, dan pengaruh budaya tetap hidup di Mallorca meskipun kekuasaan Islam telah berakhir. Hal ini dianggap sebagai pengingat bahwa peradaban Islam mampu bertahan melalui warisan intelektual dan teknologinya. Meskipun secara politik, wilayah tersebut telah jatuh. Pandangan ilmuwan dan sejarawan Muslim tentang jatuhnya Mallorca mencerminkan rasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga menggaris bawahi pelajaran penting tentang persatuan, kekuatan internal, dan strategi menghadapi tantangan eksternal. Kejatuhan ini dianggap sebagai salah satu dari banyak episode dalam sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana kelemahan internal dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk melemahkan umat Islam secara keseluruhan. Warisan Islam di Mallorca tetap menjadi bukti abadi dari masa kejayaan Islam di Mediterania. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!